Saya suruh kemarin itu, cepat, 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 saya akan langsung nanya, dimana anak-anak itu diambilin? Karena saya ingat waktu kuda tuli, sebelum satu hari ini diserang, itu anak-anak yang menamakan dirinya 124 itu udah diambil. Nah saya datengin namanya kondak situ, mana gitu tempatnya, ya terang dong saya disenengin karena datang sendiri, gak usah disuruh, ngamuk saya sama polwan-polwan. Saya bilang, kamu perempuan apa? Karena saya minta masuk ke dalam bawah, bawah tuh, kalau gak percaya pergi dah, masih di bawah katanya, apa ya tuh? Apa? Nah itu. Jangan ya main-main sama saya, karena saya memang benar datang, bukannya kalau ngomong doang, saya bela, kenapa? Saya bilang, kamu perempuan apa? Kan dulu, udah polwan-polwan, padahal gak bisa ngomong, kemana kemanusiaan kamu? Kemana keibuan kamu? Disamain yang namanya anak perempuan menelaki? Enggak, aku bilang, sana anak perempuannya pisahkan, kalau terjadi penecehan dan lain sebagainya, itu yang saya ngomong. Siapa yang tanggung jawab? Ibu bintang, hmm, saya udah ngomong waktu itu loh, waktu jaman kuda tuli. Hah? Terus kalian ngomong apa? Iya, enak saya terus di, ya ini kan kayaknya saya, apa sih, ketangkep gitu kan. Iya masuk penjabat, kalau ikan masuk ke bubu, iya terus itulah saya ditanyain. Ayo, padahal gak ada panggilan lu, saya yang dateng kesana, saya gak minta, lu anak-anak orang enak aja, belum ada kejadian apa-apa lu. Besoknya baru kuda tuli, terus alasannya untuk mengamankan gile, bilang mengamankan apa, ya gak ditaruh dong di bawah itu. Makanya, kalau kamu menjadi politisi, harus pintar ngomong yang berarti, tau gak? Iya dong, hanya mau mejeng-mejeng, mejeng-mejeng, ketua DPR. Iya, saya bilang, ngomong mbak Puan, kamu, dan saya lihat anak saya tambah matang, tambah matang. Bukannya saya melihat sebagai ibunya, sebagai seorang politisi yang banyak pengalamannya. Iya dong, kalau ini gak bisa ngomong, bap, 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 gua tau, kalau jadi politisi, itu. Iya saya berani benar, coba, gile, masuklah gua ke kok, entah, apa sih namanya ke bawah tuh. jadi apa ya gak tau sekarang ya dulu tuh kayak sekat-sekat gitu loh tapi dijadiin satu gitu gila juga kok pikir loh gitu kok ini saya bilang sama Pak Lawli eh penjara kita tuh benernya gimana tau yuk iya saya udah ke penjara anak-anak tuh dimana ya Tangerang ya udah yang perempuan tuh dimana tuh iya tau udah angkat tangan angkat tangan bener iya angkat tangan tuh gini bu betul supaya oh bener masa gini itu buat saya keraguan karena apa iya kalau kamu mau jadi aja tapi gak ngurusi rakyatmu gak apa gak apa gitu gak bisa apa nyari bisa orang miskin segala ini kita saya udah bilang tok nanti visi-visi kita itu iya loh itu itu bunyi negara loh iya yang harus kita memelihara orang miskin itu negara loh jadi termasuk nih kalian masak nih gak coba gimana sih aku suka emangnya dibikin aku gak pernah liat gitu aduh saya ngurus atasun